Buntut kabar duet Anies Baswedan dan Cak Imin sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden membuat kader demokrat di Pati, Jawa Tengah merusak Baliho Anies Baswedan yang bersanding dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Aksi perusahaan Baliho yang menggambarkan Anies Baswedan berdampingan dengan Agus Harimurti Yudhoyono dilakukan oleh kader partai demokrat di Kabupaten Pati. Dengan menggunakan sabit yang dipasang di sebuah galah, para kader demokrat Pati menyobek Baliho bergambarkan Anies Baswedan. Aksi tersebut terjadi pas ke munculnya kabar mengenai duet Anies Baswedan dan Cak Imin sebagai bakal pasangan calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Berdasarkan informasi yang diperoleh, sejumlah Baliho yang dipasang di berbagai titik strategis di Pati menjadi sasaran aksi perusahaan. Dalam Baliho-baliho tersebut, gambar yang sebelumnya terlihat jelas gambar Anies Baswedan bersebelahan dengan AY nampak disobek. Aksi tersebut terjadi dalam waktu singkat dan dilakukan dengan cepat. Ketua DPC Demokrat Pati, Joni Kurnianto mengatakan, jika memang tindakan tersebut merupakan bagian dari kekecewaan para kader di tingkat bawah, di mana keputusan duet Anies Baswedan dengan Cak Imin adalah keputusan secara sepihak. Padahal faktanya AY telah disurati Anies Baswedan pada 25 Agustus 2023 terkait ajakan menjadi bakal jawab presi mendampingi Anies Baswedan. Joni menambahkan terkait posisi DPC Demokrat Pati sekarang masih menunggu instruksi dari DPW Jateng maupun DPP. Terkait dengan pengerusakan gambar ini gak ada instruksi dari pusat, Pak. Ini murni dari bawah ya? Murni dari bawah, karena betul-betul jengkel, mas. Jengkel lah. Kalau sudah digadang-gadang, sudah mengerucut ya, sudah sembikian rupa, Joni runtang-runtung bersama namanya tim delapan, runtang-runtung bersama, menemui ketua apa. Bahkan ketua-ketua patainya sudah mengiyakan semua. Itu kan ada, ini kan satu hal yang aneh. Gak ada etika, etika popolnya gimana? Itu mau jadi presiden, gimana? Coba. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.